Halo pemirsa masih dengan video official di sini di video ini kita akan belajar cara membuat transisi masking menggunakan power director seperti biasa di tampilan awal ini masukkan dulu videonya juga sudah kita play dulu video ini untuk nanti sambil menentukan gimana kira-kira kita akan membuat transisi masking Oke kita akan buat di tepi pohon ini selanjutnya masukkan lagi video namun kali ini melalui menu layer kita perbesar layer ini sampai menuruti layer video sebelum kita buat transisi masking maka tampilan aslinya akan seperti ini selanjutnya untuk membuat transisi masking klik pada menu edit klik lagi pada ikon mask pada bagian ini klik pada linier lalu putar garis pada layar searah jarum jam ini tidak selalu searah jarum jam ya bisa juga berlawanan dengan arah jarum jam tergantung dari pergerakan video itu sendiri tekan dan tahan pada ikon bulat yang bagian pinggir bisa atas atau bawah lalu kalian putar kemudian untuk keburaman kalian bisa atur dengan cara menaik turunkan garis ini bisa kalian pakai angka 1 atau 2 kemudian geser garis ini ke arah kanan dengan cara tekan tahan pada ikon bulat kecil yang bagian tengah jika sudah klik ikon ini untuk memulai animasi kalian geser player ke arah kiri tapi ini sedikit saja ya kemudian baru kalian geser garis yang di layar ini ke arah kiri nah seperti ini geser layer dan ikuti juga dengan geser garis pada layar video lakukan langkah-langkah ini sedikit demi sedikit sampai habis setelah kita membuat efek musting maka tampilannya akan menjadi seperti ini oke demikianlah tutorial kali ini sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa berlangganan dengan cara subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati